Terima kasih telah menonton Kapolsek Marosobo, Ibtu Jeff Rissimabora mengatakan, tim gabungan Polsek Marosobo dan Satras Narkoba telah menerima laporan dan melakukan penyelidikan adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah Polsek Marosobo. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya pun langsung menggerebek sebuah pondok yang berada di tengah kebun sawit di desa Mudung Darat, RT 8, dan berhasil mengamankan lima orang, serta barang bukti diduga narkoba jenis sabu. Lima orang tersebut diantaranya AR dan K, warga Mudung Darat, M dan S, warga kecamatan Jambi Kecil, dan A, warga setiris. Kita mengadakan penangkapan di mana ada transaksi narkoba yang disinyalir sudah berjalan agak lama dan Alhamdulillah laporannya kita ambil dan kita atensi. Dan pada waktu malam kemarin kita menangkap ada lima orang, pelaku, bisa dikatakan juga bandar, di mana lima ini sudah termasuk target operasi kepolisian. Dan kita mengamankan barang bukti, sebanyak lima ada bungkus pasti bening yang diduga narkotika seberat 6 gram, timbangan digital 3 buah, beberapa alat pisat sabu, sepeda motor sebanyak lima unit, dan HT merek Boy Farm. Diketahui, tim gabungan berhasil mengamankan lima pelaku dan barang bukti narkotika jenis sabu, sebanyak enam bungkus plastik seberat 6 gram, timbangan digital 3 buah, alat pisat sabu, serta lima unit sepeda motor, HT merek Baofeng. Dan saat ini pelaku dan barang bukti telah diserahkan ke Satras Narkoba Polorescuara Jambi untuk penyidikan lebih lanjut. Melaporkan